6 Mitos Aneh di Korea Selatan Masing-masing negara biasanya memiliki mitos atau kepercayaan yang berbeda-beda. Contohnya di negara Gingseng, masyarakat di sana mempunyai mitos yang unik. Apa saja? Berikut daftarnya. Tidak Boleh Keramas Saat Tahun Baru Masyarakat Korea Selatan percaya, jika pada malam tahun baru keramas, maka sama saja menolak segala rezeki yang akan datang. Tamu Undangan Pernikahan Tidak Boleh Menggunakan Baju Warna Putih Orang Korea Selatan menganggap amali apabila kamu menggunakan gaun atau tres putih saat dipendang ke pesta pernikahan. Hal ini diartikan kamu akan dianggap tidak sopan dan tidak menghargai mempelai wanita. Belajar sangat dilarang untuk memakan makanan yang licin seperti ramion, mie, ataupun sup rumput laut. Memakai headset di tempat umum Mitos ini muncul saat banyak gadis-gadis di Korea diculik saat sedang jalan pulang menggunakan headset. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa pamali menggunakan headset saat sedang di tempat umum, terutama pada malam hari dan di jalan yang sepi. Pamali yang ini sangat beralasan karena demi keamanan. Tanggal Khusus Saat Pindah Rumah Banyak sekali perusahaan jasa tempat tinggal menawarkan tanggal tenggal yang baik untuk pindah rumah. Karena sangat pamali jika kita pindah di tanggal 1, 2, 11, 12, 21, 22, dan 31. Sebab rojahat yang ada di rumah lamamu akan ikut ke rumah yang baru saat kamu pindah. Masyarakat sana juga percaya jika saat sedang pindah rumah turun hujan maka kamu akan dilimpahi rezeki. Menulis nama dengan tinta merah Di Korea Selatan, jangan sekali-kali kamu menuliskan nama orang dengan tinta merah. Karena masyarakat sana percaya tinta merah sangat berkaitan dengan kematian. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.